Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengembalikan DPI default di HP Xiaomi Redmi 13 Tapi sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengembalikan DPI default HP Xiaomi Redmi 13 Langkah pertama kita bisa masuk ke setelan teman-teman Kita ketuk setelan seperti ini Setelah kita berada di setelan kita scroll Kita cari pilihan setelan tambahan Nah setelah ketemu pilihan setelan tambahan Kita ketuk saja setelan tambahan seperti ini Kemudian di setelan tambahan Kita scroll hingga bagian paling bawah Atau sampai ketemu pilihan opsi pengembang Setelah ketemu pilihan opsi pengembang Kita ketuk saja opsi pengembang seperti ini Kemudian di opsi pengembang disini kita scroll saja Kita cari pilihan lebar terkecil Kita cari secara teliti ya teman-teman Karena di opsi pengembang ini menunya sangat banyak sekali Nah kita scroll secara perlahan agar tidak terlewat Nah ini dia Setelah ketemu pilihan lebar terkecil Kita ketuk saja lebar terkecil seperti ini Kemudian kita hapus saja lebar terkecil yang digunakan saat kini Kemudian setelah lebar terkecilnya dihapus Kita masukkan lebar terkecil atau DPI defaultnya Nilainya adalah 392 teman-teman Setelah itu kita ketuk OK Nah tampilan HP Xiaomi Redmi 13C kita akan diubah ke ukuran tampilan bawaan Nah disini untuk nilai DPnya sudah berubah teman-teman Ini adalah DPI default Oke demikian tutorial cara mengembalikan DPI default HP Xiaomi Redmi 13 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton